Sekarang di pojok kota tempat Sebelum kau memanggilku Serius loh mayanya Pak Uyan Kalau mau kaya, ikut lomba karambol di tempat joki bang Memperebutkan hadiah jutaan rupiah Dan piala jalal Piala jalal Gua meluruh baru Orang paling kaya di tempat kerja joki bang Bisa ngisinya kan Pakai bahasa Indonesia Ntar joki langsung bawa pulang Oke Joki mau ketemu dulu sama mak Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya Joki mak Bawa apa lo Bawa cinta dan rasa kangen mak Joki Kita pesta mak Enak kan mak Biasa aja Kayak nasi bungkus yang lain Alah Buktinya mak laba banget makannya Gua lapar duk Dari siang belum makan Nekat banget sih mak Gak makan Siapa yang nekat Gua gak punya duit Dagangan gua lagi jeblok Kenapa mak gak minta sama joki Mak kan ngerti keadaan lu jok Penghasilan lu sendiri belum mapan Bakal keperluan lu sendiri belum tentu cukup Alesan Mak masih anggap joki orang lain sih Jangan gitu dong sayang Lu kan anaknya almarhum suami gue Jadi anak gue juga dong Walaupun bukan gua yang ngelahirin lu Tapi kenapa mak masih jaga jarak sama joki Jaga jarak gimana Buktinya Gak punya duit Gak ngomong Gak minta Joki juga pengen berbakti sama emak Gue kesian sama elu jok Ntar bakal keperluan lu sendiri gimana Itu urusan joki mak Joki juga pengen belajar berkorban buat emak Yang udah ngerawat joki dari bayi Subhanallah Joki Lu anak soleh Iya deh Mak nurut Sekarang emak mau minta duit sama lu Iya tapi jangan sekarang mak Joki belum gajian Sampai Sampai Ya Ya Mampus lah gitu Sampai 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 Apun, Mak! Dari dulu, emang lu gak pernah bikin gua seneng, lu? Subah demi Allah, Mak! Juki belum gajian, Mak! Sifar, Mak! Sifar! Kalau bokeh, kenapa lu maksa-maksa gua minta duit sama lu? Hah? Ngeselin banget sih, lu! Juki cuma protes, Mak! Kenapa Mak gak minta sama Juki? Bukan berarti Juki lagi punya duit! Mak aja yang ke-GR-an! Emang kenapa lu mesti minder, Juk? Cewe yang Juki taksir sekarang, jadi bos Juki, Mak! Masa anak gua naksir bos? Ah! Itu sih biasa! Soal cinta gak ada urusannya sama status! Rasulullah aja kawinnya mau bosnya kan, Siti Kodijah! Hehehehe! Mak pinter juga ya! Mas diri gak pengen nikah lagi? Tch! Ah! Belon ada cowok yang selepel! Sama bangunian aja, Mak! Dari dulu naksir Mak tuh! Mumpung masih duda, Mak! Tch! Ah! Juk! Ibarat orang main catur, orang miskin ketemu sama orang miskin! Ya sama aja remis! Suruh dulu dia bawa duit yang banyak di depan gue! Baru gua mau pertimbangin! Bener Mak lo ngomong gitu Juk? Ya bener lah bang! Entes menambang dan lomba ini! Hadiah duitnya buat biaya kawin! Kita dukung dunia herat bang! Oke gak? Iya! Bener bang! Lo sendiri gimana Juk? Keberatan gak? Gue jadi suami emak lo? Enggak! Juki malah pengen sekali-sekali ngeliat orang lain dilempar ember sama Mak! Jangan Juki mulu dong! Hahaha! Gue udah coba ngomong sama kakak Ipar lo, Rong! Tapi dia tetep gak mau didatengin lo! Masa sih dia gitu-gitu banget sama gue? Gue kan ada kandung almarmu suaminya! Sorry, Rong! Kayaknya kakak Ipar lo gak peduli soal itu deh! Dia udah hati-hati sama keluarga lo! Dia tuh sok banget! Begitu tau kalo almarhum abang lo itu preman! Saran gue, Rong! Jangan ganggu dia dulu deh! Aku lah para pencarimu ya! Jadi Kak Lila nih yang buat yang acara? Iya dong! Kan Kak Lila yang paling cantik di sini! Juki bisa aja! Juki! Mak Juki juga kirim salam! Salam kenal katanya! Shhh! Udah, udah! Atau ada yang ngamuk lo! Kal! Nanti yang ngawasin pertandingan tuh kita bertiga! Dibantu sama Bang Asro, sama Bang Udin! Yah! Soal hadiah bagaimana tuh? Udah beres semuanya Bang! Itu pengaturan acaranya musti bener! Kalo gak ntar jadi ngacok semuanya! Jangan khawatir, Bah! Semua peraturan udah tertulis dalam cuklak panitia! Abah gak latihan! Besok lawannya berat-berat, Bah! Nih, nih, nih! Lo liat! Kalo lawannya berat, pake doa! Pokoknya lo besok liat aja bagaimana gue beraksi! Zap, 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 zap! Zap, zap! Kita doain Abah menang! Lumayan kan buat nambahin tabungannya ke haji! Amin! 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 Permisi semuanya! Lina mau pulang dulu! Iya, 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 iya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! 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 Makasih ya, Lina! Iya! Neng! 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 Nenek! Nenek! Dari mana? Abis beli beras miskin, kebetulan ketemu Neng Indah di sini! Ada apa, Nek? Nenek kan belum bisa-bisa main karambol, Neng! Di mana dong? Besok kan udah perlombaan! Sebenernya kenapa sih Nenek maksa ikut lomba? Nenek kan punya saudara yang sekarang masih ditahan di rumah sakit, nggak boleh pulang karena belum lunas bayarannya. Nah, kalau Nenek menang main karambol kan lumayan bisa bantuin dia. Oh, gitu. Kenapa Nenek nggak coba minta tolong sama siapa gitu? Pengennya sih gitu, Neng. Tapi ini kan kesempatan Nenek dapet duit dari hasil keringat Nenek sendiri. Yang capek Neng minta mulu sama orang. Nek, sebenernya Linda juga nggak bisa sih main karambol. Tapi... Gimana ya Nek? Gimana dong? Pokoknya Nenek latihan jari aja deh, sampe luwes. Begini nih. Gini? Ya kurang lebih gitu deh, Nek. Gini? Kayak nyentil kuping orang. Ya udah Nek, Linda pulang dulu ya. Ya makasih Neng. Jati-jati di jalan ya. Bang. Hehehehehehe... Jangan kebanyakan ketawa, Bang. Rabis lagi tuh gigi kena angin. Kalo gua punya duit banyak, lu nggak bisa sombong lagi sama gua, Pok. Duit banyak dari mana, Bang? Ngaca! Ngaca, Bang! Kan gua mau ikut lomba karambol di tempatnya Juki. Hadiahnya duit jutaan rupiah. Lu sendiri kan yang bilang sama Juki. Kalo gua bisa nunjukin duit banyak, boleh ngelamar lu lho, Pok. Hehehehehehe... Lu tau sendiri kan, gua jaga karambol. Hehehehe... Kira-kira gua menang nggak ya? Hehehehe... Hehehehe... Ya Allah... Jangan biarkan orang itu menang karambol. Hamba tidak pernah kepikiran bakal hidup serumah dengan dia. Amit-amit. Ya Allah, jangan kasih dia menang. Ya Allah, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili keluarga Om Jalal. Kalilah ucapin banyak terima kasih atas kehadiran semuanya. Tadinya acara ini untuk ngerayan ulang tahunnya Om Jalal. Tapi sekarang kita rubah jadi memeriahkan Selatan Rohim diantara kita. Kenapa mesti diroba, Neng? Ya... Karena perayaan ulang tahun itu bukan tradisi kita sebagai umat Islam. Bukan begitu, Pak Ustadz. Tidak apa-apa kan semuanya? Tidak apa-apa. Ya udah kasih semangat dong untuk para peserta lomba yang udah siap di nomor urut masing-masing. Wuhuuu! Pejabat macam apa kita ini? Ada perhelatan besar. Kok kita nggak bisa dapat objekan secuil pun? Tapi sebelumnya akan ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh... Ehm... Ehm... Om Jalal! Om Jalal! Lagi nggak enak badan ini. Udah duduk manis aja, Pak Rw. Jangan ngarempi datu deh. Proyik aja nggak rapet. Akulah para pencarimu ya. Ehm... Saudara-saudara sekampung. Para petinggi desa. Dan para atlet karambol yang semoga diluruskan oleh Allah. Kagak perlu ngucapin selamat ulang tahun sama saya. Karena belum tentu tahun-tahun kemarin hidup saya selamat dari dosa. Tidak. Ya memang betul yang dibilangnya itu, Din. Tapi tak suka aja, Wak, melihat gaya dia tuh. Kayak Fir'aun. Sebel gua. Aku juga sebel ngeliat rambut lu. Alhamdulillah. Udah lah. Masih aja kau ungkit-ungkit. Ntar lagi numbuh nih. Kagak perlu nyumbang doa panjang umur buat saya. Karena bisa jadi makin panjang umurnya makin panjang dosanya. Panjang pendeknya umur itu urusan Allah. Urusan saya cuma ngebiayain perlombaan karambol ini termasuk hadiahnya. Nah, selamat berlomba. Peace. Terima kasih, Om Jalal. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh... Sambutan lu lu? Eh, ini Indonesia. Mesti banyak sambutannya. Pasti bukan Pak RWD. Ya, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh yang terhormat... Pak Ustadz Ferry. Tuh, apa saya bilang. Silahkan, Pak Ustadz. Yang terhormat di kampung ini ya cuma saya. Bikin malu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar apapun hadiahnya, Perlombaan ini sekedar permainan. Jangan diperjudikan. Jangan mengganggu kewajiban kita. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. 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 Baik weh. Salah. Baca ayatnya Bukan judulnya Astagfirullahaladzim Lupa Astagfirullahaladzim Selesai, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustaz Ferry Ya sambutan terakhir Akan disampaikan oleh Pak RW Pidatonya pendek aja Pak Masa udah mulain rusuh nih Saudara, saudara Selamat berlomba Kepada seluruh peserta lomba Peraturannya mudah saja Sekali berarti Sesudah itu mati Maksudnya sistem gugur Satu set kalah, out Permainan harus fire Boleh saling mengalahkan Tidak boleh saling mengganggu Bawel lah Lomba karambol Dimulai Udah santu? Iya Bang, saya juga denger Emang lu gak pada sholat? Astagfirullahaladzim Eh stop, 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 stop Saudara, saudara, stop Pertandingan karambol Dilanjutkan setelah sholat tuhur Main kok tanggung Habisin dulu satu ronde Setelah itu baru sholat Eh, ente yakin Masa ada umur Habis satu ronde ini Masih bisa sholat Tidak ada paksaan dalam agama Yang mau sholat silahkan Yang mau nongkrong Ya sholat Meja harap dikosongkan Ayo, Buar, Buar Sholat, 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 sholat Yang jagain meja siapa Kalau semuanya sebaru sholat Monika ya Monik Monik Jagain meja ya Iya mbak Lo bilang semua acara udah diatur Bagaimana sih? Emang udah bang Ya tapi lo gak memperhitungkan Waktu sholat Lo inget Sambutan Ustadz Ferry tadi Lomba karambol ini Cuman permainan Jadi jangan ngalahin Waktu sholat wajib kita Iya, iya Kita salah Gak memperhitungan Waktu sampai sana Abah Silahkan budu dulu bah Nah nih Atau lagi nih Untuk beribadah Gak perlu mendahulukan Orang lain Akulah para pencarimu Allahu Akbar Seperti gak ada waktu lain saja Allah juga tahu kita lagi nanggung Masa gak ada toleransi sama sekali Mas Jueng Daripada nunggu disini Dan ngomel terus Mendingan ikut sholat aja Rencananya sih Saya juga mau sholat Pas habis karambol Kebetulan kita memang sedang mencari seorang desain gratis Kira-kira berapa ya gaji yang Bapak minta Eh, ya Berapa sajalah Bu Yang penting Saya bisa bergabung dengan perusahaan Ibu ini Berapanya itu kira-kira berapa ya Pak Kita butuh angka pasti Eh, ya Terserah kebijaksanaan Ibu dan Bapak Saya ikut sajalah Bu Pak Oke, kalau begitu Terima kasih atas kehadirannya Nanti akan kami hubungi kembali Eh Eh Bu, Pak Selamat siang 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 Coreta jerong itu Kita gak butuh dia Wah, kenapa sih, Zan? Aku lihat hasil karya dia bagus-bagus kok nih Dan dia gak matok harga tinggi Dia gak tahu dan gak bisa bagaimana menghargai dirinya sendiri Bagaimana mungkin perusahaan ini bisa kompetitif dengan karyawan yang seperti itu Iya, iya, iya Banyak banget sih tuh datanya Farah Taraong Takap Sergul Kub Tzu Y correr Ini aku, ini kamu Akhirnya, kan? Nora Masih ada lagi yang ada di interview? Enggak, yang tadi, yang terakhir Assalamualaikum Halo, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari siapa, Pak? Dari kerja Saya dengar sini ada lowongan Halo, halo Kok pada diem sih? Pada gagu ya? Tau dari mana di sini ada lowongan, Pak? Di koran Bapak bisa baca? Temen yang bacain Oh, iya Situ siapa? Tukang kebun ya? Udah siap semuanya? Siap! Bismillahirrahmanirrahim Mulai! Aduh! Kepala kepoyang Darah rendahku kumat Innalilahi Belon Tangkap, 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 den Taruh di dalam, Din Taruh Kayak barang aja Maaf, Ustaz Kalilah Kasih tau kamarnya Ya Jangan nyasar ya Soalnya kamar kita kan banyak Emangnya perlu disebutin Kamarnya banyak apa sedikit, Pak? Maaf, Ustaz Ngeceplosan Manusia sombong Berarti saya langsung los dong ke babak berikutnya Alhamdulillah Rezeki abang tuh Atlet selanjutnya silahkan maju Yaitu CP Melawan Gofur Terima kasih Mewah kali kamar Pak Jalal ini, Din. Kalilah, gak ada kamar yang agak jelekkan dikit. Udah, disini aja gak apa-apa. Ini kamar tamu kok. Jangan ditinggalin sendirian ya, Bang. Biar Monik bikin tiangat buat Pak Jueng. Monik! Beruntung kalilah kawan kita ini, Din. Bisa tidur di kamar mewah. Iya, gue juga sebel. Ngeti, 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 ngeti. Tapi saya harus ngasih kerjaan apa sama Bang... Acip. Acip? Ya, mana saya tahu. Kan Bapak yang punya kantor, Masa nanya sama saya. Ya Allah. Gini Bang Acip. Terus terang, kami belum pernah mempekerjakan karyawan spesial seperti Abang. Jadi kita mau tanya, kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk Abang? Ya, saya bisa masak, bisa bikin minuman, membereskan ruangan, menerima telepon, jaga kantor, dan mijit. Ya, kerjaan pembantu kantor, Bu. Kenapa waktu saya tanya nggak jawab seperti itu, sih? Ya, nanya-nya sambil marah, sih. Oke, baik, Pak Azam. Abang kita ini melamar kerjaan sebagai pembantu kantor. Enggak, enggak, enggak. Saya nggak berani ambil resiko. Karena ini menyangkut keselamatan orang lain dan keselamatan Bang Acip sendiri. Jadi, maaf nih, Bang. Terus kalau lamaran saya ditolak, saya mau kerja di mana? Ya, mana saya tahu. Kasian, Allah. Apa maksudnya, Bang? Saya ini kan titipan Allah. Tapi, enggak ada manusia yang mau dititipi. Makanya saya bilang, Kasian, Allah. Titipannya nggak laku. Subhanallah. Oke. Bang Acip, saya terima kerja di sini sebagai pembantu kantor. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kita takut-takutin, yuk. Bapak sendiri yang salah. Justru di akhir hidup, Pak Jueng meninggalkan sholat hanya untuk bermain karambol. Orang bilang si kualat. Hi. Siapa yang akan mati? Aku masih hidup. Aku cuma dengar rendah kok. Dingin kali kakinya, Din. Emangnya belum dikasih lihat apa-apa, Pak? Lihat apa? Biasanya ada bayangan putih pakai sayap. Kayak malaikat, Pak. Enggak. Aku enggak melihat apa-apa. Gawat, Rul. Apanya yang gawat? Apanya? Bahkan, malaikat pun enggan memperkenalkan diri sama Bapak. Malaikat akan datang tiba-tiba dan langsung mencabut nyawa Bapak. Jangan siasain waktu, Pak. Segera berbuat kebaikan sebelum ninggalin kita. Misalnya apa? Misalnya, membebaskan hutang kami berdua. Lumayan itu, Pak. Buat nambah pahala. Enggak. Aku enggak mau. Hutang tetap hutang. Itu... Itu... Itu siapa? Ini Monik, Pak. Jangan percaya. Itu malaikat, Pak. Ya ampun. Pada ngapain sih? Kau nakut-nakutin orang yang mau meninggal. Mas Tengwajim. Maaf. Maaf. MALISM. MALISM. Inam, Pak. B contohkan hutang kami, Pak. Iya, iya Aduh, aduh, aduh Akulah para pencarimu Ehh, betul Kepala 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 Nenek udah curang, Nenek harus keluar ya Mau cari kemana lagi duit 3,5 juta Tapi kalau curang tetep curang, Nenek Maaf banget, Nenek keluar ya Silahkan Berapa biaya rumah sakitnya, Nenek? 4 juta, Pak Kok naik? Katanya tadi 3 juta setengah Sekarang kan apa-apa serba naik, Pak Mencer nih Nah, gua ngelawan orang begadang Matanya mere Hehehe Daaaah Saudara-saudara, kita memasuki babak final Dan dua finalis kita adalah Bang Uyan Dan abah kita bertiga Bang Jack Ayo bang, rebut adi utamanya Lumayan buat nambahin tabungan Nek haji Amin, amin, amin Tapi ingat Doa sama ikhtiar satu paket Betul banget tuh Hehehe Gimana? Kita mulai? Kita mulai Satu Dua Tiga Ayo bang Lawan bang Terus bang Kamp ważne Tunggu Tunggu Yaaa! kita menang bang doanya kurang banyak kali bang semua doa yang gue tau gue udah pake tapi walau walau misawab gue gak tau kenapa jadi kalah doa kita sama tapi ihtiar yang beda maaf nih orangnya kurang latihan kalau saya tiap hari jadi lebih mahir subhanallah ente betul Allah maha adil lo yang bilang kan gue boleh ngelamar lo kalau udah bisa nunjukin duit banyak nek astagfirullah lo menang bang siap-siap nyambut kedatangan gue buat ngelamar lo po suruh si juki latihan manggil gue ayah jangan seneng dulu lo bang masih ada dua syarat lagi yang mesti lo penuhin sebelum lo berangkat ngelamar gue syarat apaan lagi? ih kapan-kapan gue kasih tau itu juga kalau gue inget galaknya itu yang bikin gue keliengan mantep riset ya Allah masa sih saya mesti dilamar sama manusia gepeng itu aduh tega banget engkau memberikan kemenangan sama orang yang saya hindarin aduh ya Allah tolong selamatkan saya dari lamarannya bang Luyan alhamdulillah akhirnya Pak Jueng membebaskan hutang kita kena batunya dia kalau Mira nanti punya uang Mira bakalan tetap bayar hutang sama Mas Jueng iya kenapa? seharusnya abang yang menyuruh Mas Jueng sholat bukannya memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi alhamdulillah ya memangnya kenapa? coba kalau Mas Jueng betulan meninggal abang termasuk yang menghalangi dia sholat untuk terakhir kalinya astagfirullahaladzim silap abang dik jangan gitu-gitu lagi ah ya 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 bersyukur kali abang punya istri macam kau makin cinta aja abang suun sikit boleh? iya apaan sih? hahaha hari ini banyak peristiwa yang bisa kita jadiin pelajaran jangan pernah ninggalin sholat sebab sholat kita yang paling pertama kali dipereksa pada saat dia herat nanti doa doa juga harus dibarengi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh buktinya Allah tetap menangin bang U yang calon bapak Juki kalau lo orang pelajaran apa yang bisa lo ambil? ternyata nenek-nenek juga bisa curang bang jadi ну Hahaha!